Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Rasa benarkah jumlah korban pencapulan yang dilakukan guru pesantren Heri Wirawan lebih dari yang dilaporkan ke kepolisian dan apa hukuman terberat yang bisa dijatuhkan kepada pelaku pencapulan dan pemerkosaan ini? Saya akan membahasnya bersama dengan Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Garut, Ibu Diyah Kurniasari, kemudian Komisioner KPAI, Ibu Retno Listiarti, dan Pakar Hukum Pidana Asep Iwan Iryawan. Selamat malam Ibu Diyah, Ibu Retno, dan Kang Asep. Saya akan ke Ibu Diyah dulu ya. Ibu Diyah, benarkah jumlah santriwati yang menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh Heri Wirawan sebetulnya berjumlah 21 orang, bukan 12 seperti yang disampaikan ke kepolisian? Begini, Mbak. Sebenarnya memang di waktu BAP awal itu adalah 21. Nah, ternyata 5 itu saksi dan korban adalah 16. Dan 11 adalah warga Kabupaten Garut. Begitu, Mbak. Oke, jadi 16 ya sebetulnya korban yang waktu itu di BAP? Di BAP kebetulan di Garut oleh Kolda Jabar itu ada 16. Dan itu dari 5 dari Kabupaten Kota lain dan 11 dari Garut. Nah, itu yang sebenarnya. Oke. Ibu Diyah, apakah sepengetahuan P2TP2A Garut masih ada korban yang tidak melapor ke polisi? Saya rasa semua sudah tercover oleh Kolda Jabar. Jadi, semua sudah terlapor. Jadi, mungkin nah itulah. Tapi karena 11 ini ternyata yang paling banyak ada di Garut. Dan kebetulan anak-anak ini juga yang banyak menanggung karena ternyata dari 11 ini 8 terlahir dari hubungan dengan terdakwa ini. Bu Diyah, kasus ini sudah terjadi bertahun-tahun. Diduga terjadi dari tahun 2016. Bagaimana awal mula kasus ini terungkap? Bisa sampai ada laporan ke P2TP2A? Mungkin ya, kasus ini terbuka di waktu itu di bulan Mei, 4 hari sebelum lebaran. Ternyata anak-anak ini biasa boleh pulang tetapi biasanya sampai 5 hari dan itu setelah itu mereka harus cepat kembali. Nah, waktu itu ada satu yang tiga orang pulang ke kampungnya. Nah, ibunya melihat ada perubahan pada anak dan si anak ditanya kenapa. Nah, akhirnya dia mengaku bahwa dia hamil. Dan akhirnya dengan diantar oleh kepala desa, melapor pada Polda Jabar. Nah, inilah semua akhirnya terbongkar. Ternyata bukan hanya mereka saja dan banyak anak lainnya yang menjadi korban dari pelaku ini, Mbak. Jadi, setelah itu barulah ya kami juga shock. Ternyata bukan hanya 4 dari kesempatan itu, ternyata 6 lagi ada anak garut di tempat. Waktu itu mereka masih ada di pesantren dan kita belum tahu. Nah, itulah akhirnya terbongkarnya kasus ini di akhir Mei. Ibu, dia berarti anak-anak ini ketika mereka hamil, mereka ada di pesantren ya? Apakah mereka saling bertemu satu sama lain dalam kondisi hamil ketika masih berada di pesantren? Ya, inilah yang membuat saya merinding. Ya, anak-anak ini rata-rata rumpur 14, 15, 16. Sebelum terbongkar, mereka itu akhirnya misalnya ada yang mau melahirkan. Ini hanya temannya yang mengantar. Kalau ditanya mana suaminya lagi bekerja di luar kota. Nah, itulah cuma seperti itu. Dan waktu itu, waktu kami jemput di antara ini 5 anak yang sudah dilahirkan dan 3 yang sedang hamil. Itu semuanya kami amankan di P2TP2 kami. Dan akhirnya kami perkuat mereka. Nah, akhirnya sekarang dari 3 yang waktu di bulan Juni kembali ke Garut, ini semuanya sudah melahirkan semuanya. Jadi, ada 8 anak yang sekarang ada akibat dari hari ini, Bu. Rata-rata orang tua korban baru tahu ketika mereka pulang. Berarti apakah selama kehamilan mereka ini tidak diperbolehkan pulang, sengaja dilarang, atau bagaimana, Budia? Mereka tidak pernah tahu bahwa anaknya hamil. Karena kalaupun seperti ada yang mau lebaran yang akhirnya terbongkar, ternyata ada baru melahirkan waktu itu. Masih 4 bulan. Kan tidak mungkin ditinggal karena lagi menyusui. Jadi alasannya, dia tidak bisa pulang karena harus menjaga pesantren. Tapi tidak. Ternyata, yaudah dia harus menyusui anaknya. Dan juga kalau kebetulan yang pulang juga dia punya anak tahun. Nah, itu dia bisa pulang. Nah, anaknya diaksuh oleh yang ada yang baru melahirkan di waktu itu ya. Setelah lebaran itu baru melahirkan. Jadi, mereka berkumpul. Jadi, mereka dikumpulkan itu. Kalau orang nanya, ini anak yatim piatu yang dititipkan orang tuanya. Nah, itulah. Jadi, modusnya seperti itu juga. Jadi, sesama mereka merawat anak-anak itu. Sesama mereka selalu membantu. Oke. Apakah memang dari pelaku ini sengaja tidak memperbolehkan para santriwati ini menghubungi keluarga mereka ketika masa kehamilan atau ketika sudah melahirkan? Oh, tidak. Semua orang tuanya, pilunya saya di waktu saya dipertemukan, mereka tidak pernah tahu bahwa anaknya ada umur yang sudah umur 2 tahun setengah. Itu orang tua tidak tahu. Dan misalnya anaknya hamil tidak tahu. Karena waktu hamil memang tidak boleh kembali. Mereka boleh keluar dari pesantri waktu mau lebaran. Dan orang tua pun tidak ada diizinkan untuk menemui anak-anaknya secara bebas, tidak. Jadi, harus dijatuhkan. Apakah pelaku mengancam korban kalau ingin melaporkan hal ini kepada keluarga mereka? Oh, betul. Mereka anak-anak, anak-anak ini terpekan, sudah gitu. Dan mereka takut untuk melapor. Dan mereka tidak punya kekuatan. Dan juga didokterin, awas kalau lapor seperti itu. Jadi, tidak ada satu orang tua pun yang tahu bahwa anaknya sudah melahirkan. Itu tidak ada yang tahu. Nah, inilah terbongkarnya. Karena ada yang sedang hamil 4 bulan, pulang waktu lebaran. Makanya akhirnya dia bercerita. Itu juga ceritanya sampai stres anaknya. Akhirnya baru 3 yang pulang itu dikasih air lah gitu ke Ustaz. Baru mereka tenang dan akhirnya mereka mau bercerita keadaan sebenarnya. Jadi, bukan yang hamil saja. Ternyata yang pulang pun punya anak sekarang ada di pesantren. Nah, seperti itu kejadian awalnya, Mbak. Oke. Jadi, mereka hamil kemudian membesarkan anak-anak mereka ini semuanya di pesantren. Di bawah pengawasan dari pelaku. Iya, betul. Jadi, mereka saling mengasuh lah. Jadi, misalnya yang lagi hamil, ngasuh yang ini. Karena kegiatan sekolah pun ternyata tidak ada. Mereka walaupun akhirnya ibar kaya guru panggil, homeschooling gitu. Yang dijanjikan. Saya juga waktu itu ada tanya, kamu sudah hapalan berapa jus? Karena kan hafiz lah gitu ya, hapalan. Ngajinya cuma baru berapa kali. Tidak ada untuk baca Quran atau apa itu tidak ada. Karena kebutuhan mereka untuk makan, mereka bekerja semuanya sendiri. Ada yang bagian nyuci, ada yang bagian masak, bebersih. Nah, itu adalah tugas para anak-anak semuanya. Dan tidak ada lagi petugas yang lain di pesantren. Itu yang saya tahu ya, saya dengar dari anak-anak. Jadi, sebetulnya mereka tidak diperlakukan seperti Santriwati, tetapi sebagai pengurus pesantren saja ya yang harus mengerjakan banyak hal di pesantren. Iya, betul. Oke, baik. Jadi, tanggung jawab mereka semuanya, Mbak. Ibu Retno dan Kang Asep, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini usai jeda ya. Kenapa lingkungan pendidikan seperti ini rentan kekerasan seksual dan apakah pelaku bisa dihukum seberat-beratnya? Kita akan kembali lagi, Pemirsa, usai jeda. Baik, Pemirsa, kami akan kembali melanjutkan perbincangan. Ibu Retno, Ibu, selain persiwa pencabulan oleh guru pesantren di Bandung, terungkap lagi ada persiwa pencabulan yang dilakukan oleh guru agama di Cilacap, Jawa Tengah. Kenapa sih, Ibu, lingkungan pendidikan agama rentan kekerasan seksual? Ya, sebenarnya sih kalau data kami ya, KPAI dari tahun 2018 gitu ya, yang khusus kekerasan seksual di sekolah, itu sebenarnya datanya itu tidak hanya yang kondok pesantren gitu ya, tetapi juga di sekolah-sekolah umum. Dan data kami bahkan menunjukkan di 2018-2019 itu 64 persen terjadi di SJ, 25 persen terjadi di SMP, baru sisanya di SMA atau SMK ya, sederhajat. Lalu pelaku ya, pelaku itu memang 88 persen guru. Dan sisanya adalah kepala sekolah serta ada penjagaan sekolah gitu, itu data kami. Dan pada tahun 2018, kerentanan itu justru semua anak rentan. Baik anak laki-laki maupun perempuan, karena data di 2018 justru banyak anak laki-laki. Lalu di 2019 baru datanya menunjukkan lagi banyak anak perempuan. Tapi artinya anak perempuan maupun laki-laki sebenarnya sama rentannya mengalami kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan gitu ya, yang saya sebutkan ini betul-betul di satuan pendidikan. Lalu terkait dengan ini kan, ini ada pengawasan yang lemah kalau menurut kami ya. Jadi bagaimana sistem pengawasan dengan sistem pengaduan. Anak mungkin tidak berani ngadu di pesantren atau di tempat dia menyam pendidikan. Nah karena ada relasi kuasa yang timpah. Mestinya ini di setiap tempat pesantren maupun di sekolah-sekolah itu harusnya ada. Anak-anak itu bisa melapor kemana? Di unit apa, di wilayah tempat. Misalnya apakah KPAI, KPAD, P2TP2A, kemudian dinas PPA, itu harusnya dicantumkan nomor-nomornya dan sekolah wajib mencantumkan itu gitu. Jadi pakai pelang besar sehingga sistem pengaduan ini bisa menjadi pencegahan. Yang kedua, itu sebenarnya adalah pengawasannya. Bagaimana sistem pengawasan? Salah satunya harusnya membuat satgap ya, kalau seperti ini gitu. Jadi tadi Pak Menteri oke sudah punya niat baik itu, tapi apa rencana pencegahan? Yang berikutnya baru penanganan. Nah ini pencegahan ini agar setidaknya kalau ada tempat untuk ngelapor, itu si pelaku juga punya kekhawatiran kan? Nah kalau pengawasannya kontrolnya kuat, pelaku juga mikir-mikir gitu. Mau seenaknya seperti ini gitu. Ini kan diadap banget ya. Ya, baik. Berarti Bu Retno bisa dikatakan rata-rata lingkungan pendidikan kita itu belum ramah terhadap anak-anak untuk bisa melapor secara, mereka merasa secara aman, nyaman untuk melapor itu belum ramah ya Bu, lingkungan pendidikan kita untuk pelaporan-pelaporan aksi kekerasan seksual? Ya, betul. Tapi kalau di sekolah-sekolah Kemendikbud, itu ada Permendikbud 82 tahun 2015. Di situ tuh dibuat sistem pencegahan, sistem pengaduan, juga sistem penanganan, serta pemberian sanksi. Jadi Permendikbud ini masih ada, tapi kalau di lingkungan kementerian agama, kami belum menemukan Permendikbud 82. Kalau di Kemendikbud sudah ada itu, itu bisa penanganan termasuk kekerasan seksual. Baik. Kang Asep, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, hukuman maksimal 15 tahun, ini untuk yang guru pesantren ya. Apakah pelaku pencagulan dan pemerkosaan Heri Wirawan ini bisa dijatuhi hukuman yang lebih berat lagi? Ya, karena perkara ini karena awalnya adalah korbannya hanya sedikit, tindak pidananya modusnya hanya tidak terungkap semua. Sekarang takta persidangan menunjukkan, ya, korbannya banyak, tindak pidananya banyak. Artinya, untuk tindak pidananya sekarang emang maksimumnya 15, plus bisa 20 tahun, plus tambahan dikebiri. Tapi saya kira tadi, dajal biadab yang berkenopus tadi ini, hukumannya harus berat. Saya termasuk jenis hukumannya mati, bagi saya. Terlepas mereka tidak seduk mati. Maksudnya tidak ada pilihan lain, mati. Oleh karena itu, saya pikir, kalau ini perkaraannya baru terungkap sekarang, ada apa sebelumnya? Oke lah mungkin, sebelumnya modusnya baru ketahuan korbannya beberapa orang. Tapi karena sekarang fakta persidangan menunjukkan ada tindak pidana lainnya, ya, lebih dari satu. Ada modus yang lain. Saya pikir kepolisian harus membuka lagi. Karena ini perbuatannya berlanjut. Nah, akhlak, ya, jadi ancam dengan pidana yang ancamannya mati. Misalkan, mungkin itu ada abortus, ada pembunuhan, atau juga menyalahgunakan dana-dana yang diberikan oleh pemerintah. Yaitu sepatnya untuk dana pelajar. Tapi itu dana pemerintah yang disalahgunakan. Nah, ini termasuk dalam keadaan pandemi begini, kemudian diulang. Jadi bisa, sekali lagi, saya mohon kepada kepolisian, kejaksaan, karena tidak akan biadam ini. Tidak bisa diatur dengan dakwanya, sekarang sedang berlangsung. Karena mungkin ini dulunya nggak viral, nggak muncul ke permukaan. Kita tidak tahu. Ternyata sekarang fakta persidangan menunjukkan kebiadaman dari seorang oknum ustad, ya, yang dajal ini. Nggak ada cerita lain, lho saya. Jadi sukuannya mati, lagi lagi. Dan dia selama menunggu mati harus dikebiri. Akhirnya tidak bisa tidak. Itu hukumannya ada kok. Bagi mereka yang mentang mati maupun kebiri, saya pikir bisa berhadapan dengan saya untuk disekil lebih lanjut. Karena jelas, anak-anak bata tumbuh kembang, anak dirusak. Ternyata dikatakan oleh dunia. Orang-orang nggak berpunyai. Tidak hanya orang nggak berpunyai. Siapapun bagi anak di bawah umur, diperlakukan, apapun kelakuan itu dalam bentuk pemerkosaan, saya kira ini biadam sekali. Hukumannya nggak ada pilihan lain. Tinggal sekarang bagaimana konsistensi penegakan hukum, yaitu membuat konstruksi hukum. Tidak hanya mendakwa dengan undang-undang perlindungan anak, karena sekarang terungkap di fakta persidangan ada umudus lain, saya kira tidak bukan lebih sinidam ya. Sekiranya dibuka kejahatan ini lebih baik. Kemudian terbuka lagi. Baik, jadi pidana-pidana lainnya juga harus diungkap, sehingga bisa menambah hukuman. Bisakah hakim menjatuhkan hukuman yang lebih berat, misalnya dari tuntutan jaksa nantinya? Kang Asep, boleh dijawab nanti ya. Kita harus juga terlebih dahulu, Pemirsa. Kami akan kembali sesat lagi. Kami kembali melanjutkan dialog, masih bersama dengan ada Ibu Retno Listiarti, Ibu Dia Kurnia Sari, dan juga Kang Asep Iwan. Ibu Dia, saya kembali ke Anda. Sekarang bagaimana kondisi korban dan anak-anak yang mereka lahirkan, Ibu? Untuk kondisi ibu dan anak, ini semua sehat. Sebenarnya mereka itu sudah tenang, tapi karena ini beritanya muncul, jadi mereka merasa terusik dan mereka merasa rada down lagi. Nah ini insya Allah kami dari P2 dan juga para psikolog kami akan berkunjung untuk memberi kekuatan lagi kepada mereka nanti, Mbak. Selain mendampingi, Ibu, apakah bisa diusahakan supaya mereka ini kembali melanjutkan pendidikan mereka, kembali ke pergaulan, kembali ke kondisi normal? Insya Allah sudah. Kemarin itu sebenarnya dari bulan Agustus, sudah ada 2-3 anak itu sudah sekolah. Karena yang lain kan masih punya bayi. Itu sudah sekolah, dan yang satu lancar, nah yang ada 2, ternyata sekolah tidak menerima karena mereka mempunyai bayi, sudah mempunyai anak. Nah ini juga akan kami urut. Kebetulan dengan tadi dengan Bu Atalia, kami akan berkomunikasi untuk mempersiapkan mereka untuk bisa sekolah secara normal. Baik, oke. Kang Asep, terakhir, supaya tersangka atau sekarang terdakwa ini bisa dijatuhi hukuman seberat-beratnya, selain hukuman kebiri, kita bisa pakai undang-undang apa untuk menjerat pelaku ini supaya dijatuhkan hukuman maksimal? Ya, karena sekarang dakwaannya undang-undang pelindungan anak, hakim tidak boleh keluar dari itu. Ya, karena yang perkara tangan ini ya, jadi sekarang hanya terbatas oleh undang-undang pelindungan anak dan KUHP. Sampai yang tadi saya katakan tadi, maka jaksa harus menutup maksimal, ya tadi plus hukuman tambahan. Ya, tadi kebiri itu. Maksimal bisa 20 tahun, tambahannya bisa kebiri. Tapi saya katakan tadi, ini perkara harus dibuka, seterang-terangnya. Tidak hanya perkara ini, ya. Maka ini tetap menimbulkan korban yang berketanjangan dan berkelanjutan, saya kira tidak berhenti di sini. Tapi saya yakin, ada modus-modus lain yang belum terungkap, yang dikatakan oleh Mbak Retno, ada relasi kuasa yang tidak berani mengatakan. Itu harus dibuka. Dan tidak ada di kasus ini. Ada kasus-kasus lain, saya percaya, yang di lembaga-lembaga komunitas tertentu, berlatang agama, berlatang belakang etnis, berlatang komunitas apapun, harus dibuka. Karena ini kekerasan seksual atau perusahaan ini. Ini modus yang selama ini, tidak terbuka ke permukaan, tapi faktanya merusak masa depan. Kalau ini hukumannya tidak berat, Dumpan Jaksa, apalagi hakim tidak berat, dan tidak membuka aid ini, saya yakin, jangan berharap negeri ini aman makmur. Karena generasinya telah hancur oleh oknum berkenau terbaikan. Bu Retno, bisa saja kasus-kasus yang mencuat belakangan ini, sebetulnya hanya sebagian kecil. Ini fenomena gunung es yang di bawah itu masih banyak sekali. Apa yang bisa dilakukan, Bu? Evaluasi menyeluruh di lingkungan pendidikan kita, mau itu pendidikan formal, maupun pendidikan agama, evaluasi seperti apa yang harus dilakukan? Dan tidak hanya di atas kertas saja. Kemudian, apakah ini sudah saatnya memang pengesahan undang-undang TPKS ini semakin urgent juga? Ya, pertama, tentu saja untuk anak ya. Untuk anak ini, misalnya tadi hak atas pendidikan ya. Saya rasa ini hak yang perlu dipenuhi, dan ini kewajiban negara, kewajiban pemerintah. Jadi, anak-anak ini juga bisa sembuh lebih cepat dari trauma, kalau dia punya aktivitas positif, termasuk sekolah. Dan harusnya di sekolah dididik, guru-guru juga untuk menerima dengan baik. Ini harus dibantu, jangan membangun stigma buat anak-anak ini. Ini negara kalau nggak hadir, bahaya ya, bahaya untuk anak-anak ini. Yang kedua, ini ada nasib nih, anak-anak lain ya, yang apa, anak yang dilahirkan itu menjadi PR tersendiri. Dan satu tadi, ya kami setuju bahwa, ini Permendikbud 82 aja udah ada, masih banyak kejadian ya. Apalagi di Kementerian Agana. Saya rasa ini momentum ya. Selain pembendahan, ya bikin juga aturan. Dibuat aturan aja, kadang masih nggak jalan. Apalagi kalau nggak punya aturan yang jelas. Jadi kami berharap ini menjadi momentum untuk perbaikan. Dan terkait dengan undang-undang itu, saya rasa iya, korban kekerasan seksual ini, kayak Gunung Es ya, banyak sekali yang nggak ngelapor. Ngelapor pun belum tentu berhasil, sampai ke P21. Jadi kami mendorong bahwa, ini kita harus punya perspektif anak ya, dan juga perempuan, untuk seluruh anak dan perempuan ini ya. Jadi sampai penegak hukum-hukum pun, kami dorong untuk punya perspektif terhadap anak ya. Ini korban anak ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Retno Listiarti, Kang Asep Iwan Iriawan, dan juga Ibu Diyah Kurniasari, telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih. Terima kasih.